Mudik adalah ritual wajib untuk masyarakat Indonesia saat lebaran datang Berkumpulnya keluarga menjadi malam penting yang mungkin hanya datang satu tahun sekali bagi keluarga yang bekerja di luar daerah asalnya Tapi bagaimana dengan kondisi saat ini dimana pandemi terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia terlebih Jakarta? Mungkin kita sudah tahu, sebagian besar warga Jakarta adalah para perantau yang berasal dari luar daerah bahkan luar pulau Lalu, apakah lebaran kali ini kalian memilih untuk tidak mudik dan menunda bertemu keluarga besar kalian? Atau tetap nekat untuk mudik dengan membawa resiko penyebaran virus corona di kampung halaman? Seperti yang kita tahu, penyebaran virus corona ini sangat cepat antar manusia Dan sekarang sudah banyak orang yang nekat untuk mudik meninggalkan Jakarta Jika terus begini, maka penyebaran virus corona mungkin akan semakin luas dan tidak terkendali Maka untuk menekannya, yang kita butuhkan sekarang adalah kesadaran antar individu tentang dampak virus corona Mungkin kalian sekarang merasa sehat Tapi dalam perjalanan, bukan tidak mungkin jika kalian tertular dan berpotensi untuk membawa virus kepada orang yang rentan terserang Seperti orang tua kalian sendiri Bukankah hal tersebut malah membuat resiko kepada keluarga? Bukankah hal tersebut malah membuat resiko kepada tetangga dan teman-teman kita? Ayolah, mari kita bersama-sama meminimalisir segala kemungkinan buruk yang terjadi Jika tidak mudik saat lebaran tahun ini, masih ada mudik-mudik lain yang menunggu kita Dan tentu saja, kita pulang serta berkumpul untuk membawa kebahagiaan kepada keluarga Bukan malah membawa petaka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!